Kami ada ruang kosong bagi mereka yang belum bekerja, baik itu menjadi kurir, baik itu menjadi pekerja harian, baik itu kontrak. Tapi di beberapa klien kita, baik di Bekasi, di Jakarta, dan di luar dari Jakarta Bekasi. PT. Mahardika Global Business gelar doa bersama dan 1.500 santunan anak yatim dan dua Pak Bekasi sebagai bentuk wujud syukur di bulan suci Ramadan. PT. Mahardika Global Business MGB, menggelar doa bersama dan santunan kepada 1.500 anak yatim piatu yang digelar di kantor PT. MGB Kamis 28 April 2022. Acara tersebut dihadiri dan dibuka oleh dirut PT. Mahardika Global Business Alec Nourmon, Kiai Haji, Safruddin, Bernadus Voerman, Sarhudi, Rudy. Santunan diberikan langsung oleh Direktur Utama PT. MGB Alec Nourmon. Pemberian santuan kepada anak yatim ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan untuk membantu sesama. Paling tidak santunan ini dapat meringankan beban anak-anak yatim, yang membutuhkan bantuan. Kata Alec. Sementara itu, bagi PT. MGB, pemberian santunan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan perusahaan yang sebelumnya kita mengadakan dan berbuka puasa gratis setiap hari di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat bagi semua umat manusia, ucap Alec. Kedepan tantangan akan semakin berat. Semoga perusahaan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT sehingga diberi kemudahan dalam menjalankan usaha jasa tenaga kerja dan berkontribusi besar mewujudkan program pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Tutup Alec. Mari jadikan Ramadan ini titik awal dalam hidupmu. Untuk memulai yang baru. Bebaskan diri dari tipuan dunia dan memanjakan diri dalam kemanisan iman untuk bekal. Kehidupan yang kekal marhaban ya Ramadan maafkan diri dari segala kesalahan. Sejumlah anak yatim yang mendapatkan santunan mengaku senang lantaran bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada bulan Ramadan. Kehidupan hari ini kita memberikan santunan kepada anak yatim dan wilayah sekitar. Tujuannya apa? Tujuannya kita berbagi bagi sesama. Artinya apa yang kita peroleh kita berikan juga kepada sesama. Jadi sama-sama kita memberikan yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Ada berapa sih santunan yang diberikan? Kurang lebih santunan ada 60-an kilo dan uang 1.196 kurang lebih untuk kepada mereka yang membutuhkan. Makanya 1.500 anak yatim? Betul, 1.500 anak yatim. Sasarannya ke siapa saja nih Pak? Sasarannya kepada sebetulnya orang-orang yang sekitar-kitar berbaik. Baik, orang-orang yang lewat, biasanya kalau anak-anak kecil. Bojek-bojek, orang sampah, ya yang mereka yang membutuhkan. Nah selain santunan hari ini, giat yang sudah dilakukan oleh PT MGB di masa Ramadan ini apa aja Pak? Kita dari awal kuasa, kita membuka kuasa bersama, itu kurang lebih ada 100 nasi box. Nasi box bukan yang kecil, tapi nasi. Dengan lauk-lauknya kepada orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat. Ya baik itu yang orang yang teman sampah, berikut di Ojo, atau berada mereka yang... Gratis apa gimana Pak? Ya secara gratis, tidak ada penghutang biaya apapun. Nah harapannya ke depan nih dari PT MGB kepada masyarakat sekitar? Harapannya kita di bangsa sini ya. Jadi kita menerima, kita menerima para yang ingin bekerja, bekerja dengan kami. Tentunya kami ada ruang kosong bagi mereka yang belum bekerja. Baik itu menjadi kulit, baik itu menjadi pekerja harian, baik itu kontrak. Tapi di lupa rata klien kita, baik di Bekasi, di Jakarta, dan di luar dari Jakarta-Begasi. Seperti itu. Dengan Pak siapa? Saya dengan Benarri Sekurman. Sebagai? Direktur Operasional. Pak, kalau yang bertato gitu bisa nggak untuk disalurkan, mendapatkan pekerjaan? Kita ada karakterikasi, yaitu orang-orang yang keperibadiannya bagus, maksudnya tidak ada tato, tidak ada anti, bahkan SMP pun kita pekerjakan, bahkan SMP pun kita pekerjakan, tamatannya seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih telah menonton!